Intro Hey guys, welcome to Daily Screen GSA atau yang disebut dengan Justice Society of America akan menjadi bagian penting di film Black Adam nanti Secara timeline, GSA sendiri lebih dulu terbentuk daripada Justice League Bisa dikatakan, GSA ini adalah tim superhero pertama di DC Universe Sayangnya, popularitas GSA jauh jika dibandingkan dengan Justice League Meskipun begitu, bukan berarti anggota GSA ini tidak punya karakter yang menarik Seperti yang akan kita bahas di konten kali ini, salah satu member GSA yang dipastikan akan muncul di film Black Adam nanti Salah satunya adalah Atom Smasher Noah Contineo dipilih untuk memerankan karakter ini Sebenarnya Atom Smasher sudah pernah melakukan debut live actionnya melalui series The Flash Di series The Flash Season 2, Atom Smasher diperankan oleh Adam Copeland Di salah satu episodnya, Atom Smasher ini diperkenalkan sebagai vilain untuk The Flash Nah di video kali ini, kita akan fokus membahas origin story dari karakter satu ini guys Juga di akhir video nanti akan ada sedikit prediksi bagaimana masa depan karakter ini di DCU So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah DS Origin, Atom Smasher Atom Smasher adalah alter ego dari seseorang bernama Albert Rothstein Karakter ini dibuat oleh Roy Thomas, Jerry Odeway, dan juga Mike McClane Albert Rothstein memulai debutnya melalui comic All-Star Quadron bagian 25 yang rilis pada tahun 1983 Rothstein sendiri adalah cucu dari seorang vilain DC bernama Cyclotron Rothstein juga merupakan anak baptis dari Atom di era Golden Age bernama Alfred Sebelumnya, Rothstein ini menggunakan nama Nuklon Kekuatan Metahuman-nya didampakkan dari silsilah keluarganya sendiri Kekuatan Metahuman ini memungkinkan Rothstein untuk memanipulasi kepadatan Atom dan mengubah ukuran tubuhnya Meskipun terlahir di tengah keluarga kriminal, Rothstein ini justru sering dibully di sekolahnya Sebagai Nuklon, Albert Rothstein merupakan anggota dari tim bernama Infinity Inch Tim ini adalah bagian penting dari GSA Kira-kira peran dari Infinity Inch ini seperti tim Titan sebagai Justice League Mengikuti perkembangan karirnya, beberapa waktu kemudian Rothstein ini diajak bergabung ke tim seniornya tentu saja GSA Semenjak bergabung dengan GSA, ia mengganti namanya dari Nuklon menjadi Atom Smasher Tentu ada rasa bangga tersendiri ketika ia direkrut oleh GSA Karena ayahnya Alfred dulunya juga sangat menghormati GSA Hal itu yang menjadikan Atom Smasher sebagai anggota yang menghormati senior-seniurnya Dengan umur yang masih muda dan penuh rasa hormat, Atom Smasher pun diidolakan Stargirl Di komiknya sendiri, Stargirl adalah love interest untuk Atom Smasher Meskipun pada akhirnya hubungan mereka menjadi sangat kompleks Hubungannya di tim GSA membuat kehidupan Atom Smasher sangat baik Hingga ada satu momen yang mengubah pola pikirnya Ibunya meninggal setelah dibunuh oleh kelompok teroris bernama Cobra Nah peristiwa itulah yang mengubah Atom Smasher menjadi pribadi yang pemarah Ia pun berniat untuk membalaskan dendam Dengan bantuan Matron of the New Guards, Atom Smasher melakukan time travel Ia kembali ke masa lalu, tepat sebelum ibunya dibunuh Mirip seperti gambaran The Flash Atom Smasher mengatur situasi agar ibunya tidak pernah bertemu dengan kelompok Cobra Agar tidak terlalu mengacaukan timeline, Atom Smasher berupaya mengganti Cobra dengan vilain yang lebih lemah Dipilihlah akhirnya vilain bernama X-10 yang menurutnya bisa ia kalahkan Pada akhirnya Atom Smasher ini memang mampu menyelamatkan nyawa ibunya Tapi, ia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari rasa dendam dan juga kemarahan Nah karena hal inilah yang membuat Atom Smasher menjadi seorang pembunuh Ia melanggar kode etik seorang superhero Dengan pola pikir yang baru, Atom Smasher memulai mengkritisi aturan dari GSA Ia mempertanyakan kenapa member GSA tidak diperbolehkan membunuh para vilain Hal ini semakin menjadi ketika Black Adam bergabung dengan GSA Kita semua tahu kalau Black Adam adalah sosok anti-hero yang tentunya tidak punya kompas moral Dengan visi yang sama, akhirnya Atom Smasher dan juga Black Adam menjalin hubungan persahabatan Black Adam bersedia untuk menghabisi Cobra Sebagai gantinya, Atom Smasher membantu Black Adam untuk membunuh diktator kandak Selanjutnya, Black Adam dan juga Atom Smasher memilih untuk keluar dari GSA Hal ini tentunya disebabkan visi mereka yang sudah jauh sekali berbeda Bertahun-tahun memisahkan diri, Atom Smasher akhirnya kembali Ia sudah menyadari bahwa visinya ditutupi oleh rasa dendam atas kematian ibunya Atom Smasher tidak lagi bersahabat dengan Black Adam Ia bahkan menjadi orang terdepan membantu GSA saat menghadapi Black Adam Nah, peristiwa ini diceritakan dalam komik DC World War III Dalam pertempuran dengan Black Adam, Atom Smasher sudah dipastikan kalah Karena secara kekuatan, ia jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan seorang Black Adam Kedekatan Black Adam dan juga Atom Smasher seringkali diekspos di beberapa komik-komik DC Seperti salah satunya di seri komik Black Adam The Dark Age Di dalam komik tersebut, diceritakan kalau Atom Smasher mencari Black Adam secara diam-diam Ia berupaya mencegah Black Adam yang ingin menghidupkan istrinya lagi Siapa lagi kalau bukan ISIS Sementara itu, Atom Smasher diceritakan kembali ke GSA untuk menghadapi Black Adam dan juga ISIS Saat itu, Black Adam dan juga ISIS berhasil merampas kekuatan dan juga tahta Captain Marvel atau Sezam di Rock of Eternity Nah, cerita ini dipublikasikan di komik Justice Society of America isu 2325 Atom Smasher disana diterima kembali bersama anggota lain yang sempat memilih jalan yang salah Member GSA menilai kalau Atom Smasher hanya tersesat karena kematian ibunya saja Mereka juga ingin menghormati Alfred, ayah Atom Smasher yang sebelumnya menjadi sosok penting bagi GSA di masa sebelumnya Setelah itu, Atom Smasher sempat menghilang karena beberapa masalah Ia kemudian muncul lagi dalam komik GSA All Star Book yang menandai era baru bagi tim GSA itu sendiri Untuk versi live actionnya, Atom Smasher belum pernah diceritakan sebagai member GSA Memang Atom Smasher memiliki beberapa versi di DC Universe Salah satunya ada dalam komik yang dibuat oleh Mark Waid dan Alicross yang berjudul Kingdom Come Dia disana tergabung dalam Justice League yang dibentuk oleh Superman Nama Atom Smasher di komik itulah yang selanjutnya digunakan DC dalam kontinitas ceritanya hingga ke era sekarang Atom Smasher juga pernah muncul dalam produk video game DC yang sangat terkenal Tentu saja Injustice God Among Us Dalam animasi di game tersebut, Atom Smasher muncul sebagai cameo dan juga Easter Egg Ia sekilas diperlihatkan bertarung menghadapi giganta di luar gedung Hall of Justice Banyak sekali orang yang mengainkan antara Atom Smasher dan juga The Atom Keduanya memiliki kekuatan yang sama, yaitu memanipulasi struktur molekul tubuh Tapi, bisa dipastikan bahwa keduanya adalah dua karakter yang jauh berbeda Sebagai tambahan informasi, Atom Smasher adalah member GSA Sementara The Atom adalah member dari Justice League Atom Smasher hanya mampu memperbesar, tapi untuk The Atom dia juga bisa mengecil Atom Smasher adalah seorang metahuman, sementara The Atom mendapatkan kekuatannya karena hasil eksperimen dan juga teknologi Sekarang, Atom Smasher akan memulai debut cinematicnya melalui film Black Adam Ini tentu adalah langkah yang benar, karena DCU selama ini hanya terpaku ke karakter Mayer di Justice League saja Meskipun hanya sekilas, kita juga sempat diperlihatkan bagaimana cara Atom Smasher membesar di trailer Black Adam Tentu menarik sekali untuk dinantikan bagaimana peran karakter ini di DCU Harapannya, semoga GSA tidak hanya berhenti di film Black Adam saja Apalagi, Atom Smasher adalah salah satu anggota muda dari GSA Jadi, kita perkirakan kalau semestinya dia masih punya masa depan yang panjang di DCU Sejauh ini belum diketahui seberapa besar peran Atom Smasher di film Black Adam nanti Tapi, jika karakter ini benar-benar akan dikembangkan Maka kita bisa kembali lagi ke origin story-nya sebagai salah satu opsi untuk filmnya Di dalam komik, berkali-kali diceritakan bagaimana kedekatan Atom Smasher dengan Black Adam Bisa dibilang, Atom Smasher sendiri pernah menjadi sosok anti-hero Peran ini sangat cocok kalau diduetkan dengan sosok Black Adam Sebagai anggota muda dari GSA, Atom Smasher juga punya koneksi dengan Sezam Dalam sebuah art, Black Adam merebut kekuatan dari Sezam Nah, Atom Smasher lah yang berhasil menyakitkan Black Adam untuk mengembalikan kekuatan dari Sezam Meskipun tergolong karakter minor di DC Universe Peran Atom Smasher justru sangat penting dalam kontinitas ceritanya Mengingat seorang Black Adam akan diproyeksikan menjalin koneksi dengan Sezam Maka Atom Smasher bisa juga menjadi karakter bayangan di proyek selanjutnya Tentunya, karakternya tidak akan meyer Tapi, setidaknya dia bisa menjadi second hero di DCU fase medata Belum bisa kita pastikan apakah origin ini akan diadaptasi dalam filmnya Apalagi, sosok karakter utamanya adalah sosok Black Adam Tapi, kita yakin kalau DCU pasti punya alasan sendiri memilih Atom Smasher hadir di film Black Adam Kita tahu kalau ada karakter lain di GSA seperti Howerman atau Starman yang mewarisi kekuatannya kepada Stargirl Dengan begini, kita merasa kalau DC punya rencana panjang untuk karakter dari Atom Smasher ini Dari segi story development, kehadiran karakter ini bisa menambah kompleksitas cerita Sezam yang seorang superhero akan berhadapan dengan Black Adam yang anti-hero Sementara, Atom Smasher berada di tengah-tengahnya Secara sosial, ini menjalin persahabatan dengan Black Adam Ia bahkan pernah menjadi sosok anti-hero meski akhirnya kembali juga ke GSA Jika ada member GSA yang akan dimasukkan ke dalam universe-nya Sezam Maka, Atom Smasher adalah karakter yang paling tempat menurut kita guys Sejauh ini bagaimana menurut kalian? Apakah karakter ini layak punya masa depan panjang di DCU? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah Terlepas dari semua itu, apapun ceritanya nanti Semoga kehadiran dari Atom Smasher tidak hanya sekedar perlengkap di film Black Adam saja Ini bisa memperkaya aset DCU yang masih belum bisa keluar dari zona nyaman Dengan kemegahan Justice League-nya Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir Jika kalian suka dengan konten seperti ini Jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi Agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys Jangan lupa like, komen, dan share